selanjutnya kita minta kepada Bapak Hermansah untuk bertanya kepada Bapak Hermansah dipersilakan Pak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih kepada Bapak Hos maupun Pak Ustaz Iswardi kepada saya untuk melakukan pertanyaan Silahkan Pak Jadi yang ingin saya tanyakan itu Pak Jadi setelah beberapa penjelasan yang pernah saya ikuti terkait cerama-cerama Pak Ustaz Iswardi di Youtube maupun di Instagram maupun di TikTok terkait sholat yang khusus itu bagaimana saya sudah mengerti dan paham termasuk juga di dalam empat makom yang telah beliau jelaskan pada waktu milat yang ke-12 ya maring itu Nah itu ada kajian terkait makom sholat ada yang empat itu Pak yang termasuk makom sari'at tarikat hakikat dan marifat tapi setelah saya memahami dalam pelaksanaannya hati ini masih mengingat-ingat yang lain di dalam sholat jadi ini yang ingin saya tanya apakah hati saya ini penuh dengan dosa atau penuh dengan yang Pak Ustaz bilang itu najis batin atau bagaimana itu Pak mohon penjelasannya dan solusinya bagaimana terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh baik silahkan kami minta kepada Pak Ustaz untuk menjawab pertanyaan dari Pak Erman silahkan Pak Ustaz baik Bapak Ibu ketika kita sudah ada asum yang kuat untuk kita usul kepada Allah maka kita tidak boleh berperusangkah dengan diri kita sendiri karena Allah katakan ini anda zoni abdibi aku ini menurut saksangkah hambaku kepada aku ini maknanya kalau saksangkah hambaku itu baik insya Allah hasilnya baik kalau saksangkah hambaku itu tidak baik maka hasilnya juga tidak baik jadi sekarang bagaimana cara menghilangkan ya namanya alam itu pada hati kita sebab ketika masih terpandang alam dalam pandang hati maka itu yang dikatakan namanya sirik jadi sirik itu bukan hanya pengertiannya menyembah selain Allah meminta selain Allah melakukan pertolongan selain Allah bukan hanya itu pernamanya lebih dalam makna sirik itu sebenarnya jangan sampai ada diri yang lain selain dirinya Allah kalau masih ada diri yang lain selain dirinya Allah itulah yang dikatakan namanya sirik sekarang bapak ibu kita semua sedang namanya belajar ya untuk bagaimana kita bisa usul kepada Allah sehingga menghasilkan sholat yang khusus pada saat kita sudah memahami makom-makom sholat secara syariah torikan hakikat dan marifah lalu pada saat kita mendirikan sholat terlintas sesuatu terpikir sesuatu terbayang sesuatu terimajinasi sesuatu lalu bagaimana supaya itu yang terlintas yang terpikir yang terpayang itu tidak membuat kita itu jatuh dia kepada sirik tadi artinya disebut namanya najis batin pemahamannya bahwa Allah cuma yang ahad kalau Allah cuma yang ahad Allah cuma yang esat tunggal satu tiada duanya gak ada yang lain selain daripada dirinya hanya dia satu-satunya maka pemahaman kita apapun yang terpandang yang terlintas dan terimajinasi pahamilah itu itu juga nyatanya akan wujudnya Allah kenapa itu juga nyatanya wujudnya Allah karena Allah lah yang wujud wujudnya Allah itu nyata pada segala yang ada dalam bentuk rupa yang berbeda nama yang bermacam-macam jadi kalau Allah yang wujud pada segala yang ada maka segala yang ada itulah nyatanya wujud Allah itu pemahamannya dulu sekarang kita dah paham segala yang wujud segala yang nyata yang terpikir yang terimajinasi yang terhayal itu juga nyatanya wujudnya Allah maka ketika itu lepas lah kita ini daripada namanya kesirikan namun kesempurnaannya walaupun segala yang terpikir segala yang terbayang segala yang terlintas itu juga nyatanya wujud Allah namun kembalikan semua yang terpikir dan terbayang wujud Allah tadi itu kembalikan dia kepada diri ini pulangkan dia kepada diri ini kenapa dipulangkan kepada diri ini karena diri kita ini kesempurnaan untuk memandang nyatanya wujud Allah yang terpikir yang terbayang dan terlintas jadi kesempurnaan nyatanya wujud Allah pada alam itu sempurna pada diri cepat pulangkan kembali kepada diri diri inilah kesempurnaan memandang nyatanya Allah maka disitulah Allah mengatakan cepat pulangkan ingatanmu kembali kepada dirimu karena semua yang ada yang wujud ini yang terpandang yang terdengar yang terbetik dan terlintas semuanya itu sempurna kembalinya pada dirimu pada saat itu disitulah sempurnanya sholat kita itu kembali sehingga sholat kita tidak lagi dikatakan sholat yang tidak bermakrifat tetap dia bermakrifat disana itu cara prosesnya sampai nanti sholat bapak ibu itu betul-betul tidak lagi terpandang akan diri sendiri lagi yang terpandang itu hanyalah Allah yang berdiri kiyamuhu binapsihi itu yang katakan hakikat berdiri tidak betul itu hakikat berdiri tidak betul berdiri itu adalah seperti syariatnya yang tidak betul itu aku yang berdiri yang sebenarnya benarnya waktu berdiri dalam sholat itulah makanya Allah katakan berhentilah engkau yang mengatakan engkau yang berdiri dalam sholat akulah yang berdiri dalam sholat akulah kesempurnaannya jadi rupanya bapak ibu kesempurnaan memandang nyatanya wujud Allah yang terbetik dan terintarlah mati sempurnanya pada diri insan diri insan itulah sempurnanya memandang nyatanya wujud Allah itu namun bapak ibu jangan mengaku Allah jangan pula ingin jadi Allah jangan pula ingin merampau hak Allah jadi diri kita tidak pernah ada yang ada hanya diri Allah diri Allah itu anilah insan insan ini anilah nyatanya Allah jadi itulah orang yang sudah sadar kesadaran Tuhan pada dirinya disitulah dia mengatakan bahwa Allah yang ada dan Allah yang wujud semata-mata mungkin itu Pak pemahamannya Pak solusinya begitu terima kasih Pak Ustaz Iswardi atas penjelasannya itu saya sangat merasa puas dengan penjelasan yang telah bapak sampaikan dan saya juga mohon kepada bapak untuk mendoakan saya beserta seluruh jemaah Tauhid Urobani agar dimudahkan dalam memahami apa-apa yang telah bapak sampaikan semoga kita semua mendapatkan selambatan di dunia maupun di akhirat terima kasih Pak atas penjelasannya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh